Sejumlah pekerja ini terus mengebut pengerjaan perbaikan gorong-gorong di pinggir jalan Kapten Tendrian Kota Kediri. Selain menggunakan cangkul, petugas juga menggunakan eskavator untuk mempercepat pengerjaan saluran air tersebut. Perbaikan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau gendangan air yang terjadi saat musim berhujan. Selain itu, kondisi gorong-gorong di sejumlah titik yang ada di Kota Kediri juga sudah berusia tua dan tidak layak. Melihat kondisi itu, pemerintah Kota Kediri langsung melakukan perbaikan yang menggunakan dana APBD 2019 sebesar 19 miliar rupiah. Nantinya, gorong-gorong tersebut diperdalam menjadi 1 meter serta diperlebar hingga 80 cm. Gorong-gorong di beberapa tempat dikotakan memang sudah saatnya diperbaiki. Kemudian juga untuk menyambut hujan sehingga diharapkan dengan adanya perbaikan gorong-gorong, beban gendangan air yang bisa terjadi di beberapa tempat itu bisa dikurangi. Ada sebanyak 22 titik di Kota Kediri yang sedang dilakukan perbaikan saluran air dengan total panjang 9 km. Pemerintah Kota Kediri menargetkan proyek perbaikan tersebut selesai pada tanggal 18 Desember 2019 sebelum memasuki hujan dengan intensitas tinggi.